Intro Saat ini kita bangsa Indonesia dan juga masyarakat di dunia sedang menghadapi ujian, menghadapi cobaan, menjalani masa-masa sulit, berjuang untuk bebas dari pandemi COVID. Wabah virus corona ini telah menyebar cepat kelebih dari 213 negara dan hampir 4,4 juta orang di seluruh dunia terinfeksi virus corona ini. Banyak yang terbaring di rumah sakit, banyak yang sedang melakukan isolasi mandiri, banyak yang berpulang ke Rahmatullah dan semoga meninggalkan aku senurut khatimah. Amin. Tapi Alhamdulillah juga banyak yang telah diberikan kesembuhan. Dalam menghadapi kesulitan ini kita tidak boleh pesimis, tidak boleh putus asa. Kita semuanya wajib berikhtiar, berusaha sekuat tenaga untuk melindungi diri kita, melindungi keluarga kita, melindungi saudara-saudara kita, melindungi bangsa kita, melindungi negara kita dari penularan virus corona ini. Sehingga semuanya bisa terjaga keselamatan jiwa dan raganya. Untuk bisa selama, kita harus disiplin, harus berdisiplin. Disiplin dalam menjaga kesehatan, disiplin dalam meningkatkan imunitas, disiplin untuk cuci tangan memakai sabun, disiplin untuk menjaga jarak yang aman, disiplin untuk memakai masker, disiplin untuk tidak mudik, disiplin bekerja di rumah, disiplin sekolah dari rumah, dan disiplin beribadah di rumah. Hadirin yang saya muliakan, di tengah ujian yang sedang kita hadapi, sungguh saya sangat bersyukur, karena masyarakat dari berbagai lapisan, ikut membantu, ikut bergerak cepat, memberikan contoh terhadap yang baik, mengulurkan tangan, dan menolong bagi yang membutuhkan. Solidaritas sosial dan kepedulian tumbuh di mana-mana, antar tetangga saling menjaga, antar kampung saling membantu, antar anak-anak bangsa dari berbagai suku, berbagai agama, maupun berbagai kelompok bergerak bersama-sama menjadi relawan untuk saling berbagi kebahagiaan, kebaikan untuk saling berbagi kepedulian. bangkitnya rasa kemanusiaan, bangkitnya rasa persaudaraan, dan bangkitnya rasa persatuan dari segala penjuru, adalah sebuah kekuatan maha besar, yang menambah keyakinan saya bahwa, musibah ini, insya Allah akan mampu kita atasi bersama-sama. Hadirin yang saya muliakan. Selain berikhtiar dengan berbagai usaha lahiriah, kita juga wajib melakukan ikhtiar batinia, dengan tidak tintinya, memanjatkan doa, memohon pertolongan Allah SWT, agar rakyat, agar bangsa, dan negara kita, juga dunia, segera terbebas dari pandemi ini, agar kita semuanya diringankan, disingkirkan dari segala musibah. Marilah, kita bersama-sama, tundukkan kepala, merendahkan hati, kita memohon, kepada Tuhan yang maha pengasih, dan lagi maha penyayang, diberikan kesabaran, menerima musibah ini dengan lapang dada, diberikan kekuatan, agar kita semua bisa selamat dan melewati ujian yang diberikan oleh Allah SWT. Alamak. Terima kasih. Terima kasih.